Intro 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 Ya Allah Tumben, Mbak Yen udah dateng nih. Semangat banget mau sidang. Hah? Ih, Yang Mulia kok masih sepi sih Yang Mulia? Ih kalo aku mau berduaan sama Yang Mulia aku takut tau. Ih ntar terjadi apa-apa kita berdua bang. Lah siapa yang mau berduaan sih? Ini kan emang sidang belum mulai. Yang lain masih siap-siap di belakang. Yang Mulia sengaja kan pasti mau ngejebak saya nih, ya kan? Kok ngejebak kepedean banget sih lo? Ya udah deh mendingan suruh pernah dateng deh yang lain dah. Aduh nih udah cepet-cepet dah kesini walaupun nih aku nih lagi kesakitan nih Yang Mulia nih. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh mulai deh drama. Ya kan? Drama lo. Ya emang lagi drama. Ih masa nih lagi kamu nih. Gara-gara tau gak udah buru-buru dateng kesini. Saya tuh belum sempet makan tau dari tadi. Ya ampun, pantes aja drama dulu dari tadi loh. Nih, pakai cara cepat redakan sakit mah. Minum promah cair. Nih. Oh, promah cair. Efektif buat ngeredain mah ya? Efektif dong Boyen. Promah cair bisa bantu ngeredain gejala sakit mah kayak perih di ulu hati, mua sampai perut kembung. Promah kan udah dipercaya dari generasi ke generasi lebih dari 50 tahun. Wah, udah aku cobain yang mulai ya. Perih banget nih mas saya. Wah, mantep nih. Praktis lagi udah ada gelas takernya gini. Iya dong, simpel kan. Ada gelasnya gitu. Bikin promah cair, dosisnya pasti pas. Makanya cepat buat redain mah sama kembung. Wah. Oke nih mendingan, siapa minum aja nih yang mulai ya. Iya dong. Patis banget nih. Lalu dibuka. Segini yang mulai ya. Hmm. Hmm. Rasa minum seger ya yang mulai ya. Promah cair tuh ada dengan pro action formula yang ada kandungan hidrotalsit, magnesium hidroksida, sama simetikon yang bekerja meredakan sakit mah sama kembung. Keren banget nih yang mulia. Minum promah cair cepat banget bikin lambung nyaman. Makasih ya udah kasih tau aku cara cepat meredakan sakit mah. Sama-sama Boyen. Promah cair cepat bikin lambung nyaman kan. Promah ahlinya lambung. Kalo gitu aku mau ke apotek dulu deh beli promah cair. Yang mulai mau nitip gak beli promah cair. Buat stok di rumah. Jaga-jaga nih takutnya. Ya kan. Emahnya yang mulia kambuh. Iya kan. Tapi boleh juga sih Boyen. Ya udah. Gue titip ya. Beliin dulu nanti gue gantiin. Oke? Oh kebiasaan nih ngutang mulu ah. Ya bener ya. Iya boleh yang mulia. Nanti aku izin kapotek dulu ya. Promah cair. Cara cepat meredakan sakit mah. Tanpa drama. Selamat datang di Podcast Bocah. Podcast Boris Ecah. Hahaha. 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 Dan sekarang disini kita sudah ketatakan seorang bintang tamu. Halo nama kamu siapa? Halo nama aku Baim. Kamu umur berapa? Aku 19 tahun. Ya bocil. Halo umur berapa? Lebih tua aku. Berapa? 23. Panggil aku kakak. Ya deh kak siap kak. Salim dulu. Terus kalau aku main kamu kakak aku main apa? Ini saya kok jadi kayak ngasuh ya. Ini lebih ke acara day care ini ya. Acara day care ini ya. Mbak Im. Mbak Im sekarang lagi sibuk apa Mbak Im? Aku lagi sibuk. Menyibukkan diri sih aku. Menyibukkan diri. Tapi kan kamu dulu nih artis cilik kan? Ya. Kan kamu sekarang kamu udah gak cilik lagi. Jadi kamu sekarang artis besar. Sedang, sedang, sedang. Sedang, sedang belum misalnya. Iya. Tapi saya tau gak dulu Mbak Im banyak banget loh sinetronnya, filmnya. Tau. Maafkan Mbak Im ya Allah. Ya itu udah dulu banget itu Mbak Im ya. Itu umur berapa? Itu umur 4 tahunan paling ya. Eh 3-4 tahunan. Masih inget ya Mbak Im? Itu inget ya? Memori-memori itu inget ya? Ingat itu core memory lah itu gak bakal lupa. Eh kamu tuh artis cilik kan? Ciliknya Mbak gak? Cilik Mbak. Ciluk, 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 ciluk. Ciluk Mbak. Ciluk Mbak. Nih kalau mau lihat bagaimana Mbak Im waktu ciluk, ini kita ada cuplikannya nih. Hmm. Nih ayo liat. Sedih. Lumas. Lumas banget. Dan Mbak Im dulu dulu suara Mbak Im sendiri tuh. Iya suaraku. Coba coba. Boleh dicoba gak? Aduh. Kan suara udah berubah kan. Udah dong udah berubah. Udah berubah. Coba ya. Jangan. Coba 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 coba. Masan gak ada di briefing tadi nih. Gak ada di briefing nih. Saya juga gak tau itu tiba-tiba ada begitu. Iya jangan lah udah gak bisa nyanyi aku gak bisa nyanyi. Oh gak bisa nyanyi? Gak bisa nyanyi. Kamu gak bisa nyanyi? Yooo. Yooo. Gak apa-apa kok kamu gak bisa nyanyi. Tapi kamu bisa bikin aku nyaman kok. Aduh. 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 Ya. Punya dong. Kan kambingan Mama Li ya? Menurut lu anak kambing kuliannya pakai apa. Kenapa miliki loosnya kan,처isa kan jarang. Kamu pernah minum susu kambing. Perna. PERNA itu. Pada perna kok. Dari susunya langsung. Hah. Dari susunya langsung? Gini. Ini nih. Dari kambingnya langsung. Dari kambingnya langsung. Ngapain kan ada yang merah di perah masukkan botol, baru dibeli. Diminum. Oke, nah kamu kalau ke Jakarta siapa yang ngurusin kambingnya? Ada abang gue kan, kakak gue disana. Oh, dimana ini ya? Di Blitar, malam Blitar abang gue, iya. Kambingnya? Kambingnya di Blitar. Oh, lanjutkan lagi. Tapi dari sekian banyak hewan, sekian banyak jenis peternakan, tapi tiba susu kambing gitu. Karena susu kambing kalau dibandingin sapi, lebih anggapannya suplainya kurang lah. Kalau sapi kan banyak nih peternakan. Kalau kompetitornya gak banyak. Gitu, tapi kan ribet Mbak Im ngerawat kambing. Kan ada yang ngerawat, ya Maki kan cuma ngurusin makan apa segala macem. Kambing dengan domba apa bedanya sih? Beda dong. Beda ya? Dari namanya aja udah beda. Betul. Cuman kan kalau orang suka, ya kayaknya sama-sama aja deh kambing dengan domba. Kambing itu putih, kalau kambing itu hitam. Bodoh amat, bodoh amat. Gak. Gak gitu, kambing ada juga yang tricolor. Tuh. Warna-warnanya juga ada kambing. Domba juga ada yang tricolor. Iya bener. Boong. Ya. Dulu kalau waktu mau lebaran haji kan banyak yang kubah-kubah. Masa warnanya hitam semua kan enggak. Oke, domba gini, gambarnya gini. Gimana tuh? Lurus. 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 Domba tuh bulunya bulat-bulat. Itu domba lu, domba luar negeri. Eca yang bisa dicukur-cukur, biri-biri. Iya, biri-biri. Ya udah deh, nah berita lagi. Gimana? 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 Katanya kamu ada sesuatu sama ayahnya. Emang kenapa? Coba ceritain dong sama kita. Aku lagi ada... Ya sebenernya udah lama masalahnya. Udah dua tahunan lah. Cuma emang baru aku speak up sekarang. Jadi mulai dari ayahku yang udah gak ada nafkahin aku. Mulai dari ayahku yang udah lepas tanggung jawab. Sebenernya udah dua tahun emang aku baru speak up sekarang. Karena aku... Waktu itu masih belum siap lah aku mau ngomongin. Aku masih mendem, masih sabar lah waktu itu. Kemana tuh udah sempet liat di podcastnya bapak-bapak Bota Keker. Oh, oh. Iya kemarin sempet nonton. Berarti ini, berarti udah di tahap acceptance dong sekarang? Iya. Maksudnya udah sampe diketawain aja gitu. Iya maksudnya udah dibikin bercanda juga gak masalah. Karena udah menerima keadaan lah. Udah berdamai dengan keadaan. Tapi udah baik-baik aja gak sama papa ayah? Enggak, masih belum ada. Kan tadi... Kan lagi masalah. Lagi masalah. Enggak itu loh. Enggak itu loh. Tulikannya sudah baik-baik aja. Maksudnya kayak nama. Enggak gak ada. Itu loh nomor lima. Enggak. Ya udah gak apa-apa. Kamu udah gak dinafkahin sama papa kamu. Tapi kamu nafkahin aku aja. Enggak, Mbak Im tadi kalau sekali kan bercanda. Ini udah yang ketiga kali gue udah ngerti dengan Im. Ini singkat aja udah Im langsung Im. Gak apa-apa Im. Tapi Mbak Im punya pacar gak? Enggak, gak punya. Belum punya? Dulu pernah pacaran? Enggak, gak boleh dong pacaran tuh. Masih kecil lah. Gak boleh. Sekarang udah 19 tahun. Iya. Mau pacaran? Enggak, gak mau. Kenapa? Gak boleh. Aku gak pernah pacaran. Mau karir dulu ya? Kamu belum pernah pacaran? Aku udah berpengalaman. Mau. Nah, di posisi ini tuh Enta lagi berasa kayak dia tuh lebih dewasa banget. Iya, Enta. Aku lebih tua. Kalo dateng yang mulia lu kayak anaknya. Ya ampun. Masa kamu bocil? Tapi gimana kamu? Maksudnya kayak Mbak Im kan soalnya dia dari kecil kerja gitu loh gimana? Kayak rasanya kamu dari kecil kerja sekarang kayak udah lumayan dewasa gitu loh. Kamu udah ada beda pandangan gitu gak? Maksudnya beda pandangan kayak gimana nih? Ya, mengenai Mbak Im yang dulu mungkin syuting-syuting happy-happy. Oh, aku dulu sama Im. Ya, terus sekarang. Ya, anggapannya pada waktu itu kan aku udah anggapannya karirku pas lagi di atas-atasnya. Aku berhenti kan, aku tinggalin semua. Ya, sekarang anggapannya aku mulai dari awal lagi lah. Gitu lah. Apa? Apa? Enggak. Apa sih Echa? Enggak. Apa sih? Echa, Echa tolong fokus dong. Jangan naksir gitu sama Mbak Im kayaknya. Enggak kalau mau, kalau mau jangan sama Al-Kathiri yang ini. Al-Kathiri yang anak kena. Mamat. Jangan dia berbahaya banyak backupnya. Kenapa Mamat? Terakhir dia kesini dia obrak-abrik persidangan. Tapi Al-Kathiri juga kan by the way kan? Iya sama Al-Kathiri. Berarti kamu orang Arab? Iya, Arab. Arab maklum. Baim sukses ya Baimnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baim semoga apapun, apapun masalahnya Baim semoga ada jalan keluarnya Baimnya. Amin, amin, amin. Semoga bisa menjalani keputusannya dengan sangat-sangat happy lah. Semoga kambingnya sehat-sehat terus. Iya. Apa nama ininya? Nama peternakannya apa? Range Baim Range? Enggak, enggak, enggak. Belum, enggak. Aku baru mulai lagi, baru bikin lagi peternakan. Oh, baru mulai. Waktu itu kan aku jual daging, sekarang jual susu. Oke. Waktu itu jual daging, sekarang jual susu. Mudah-mudahan lancar-lancar semua Baimnya. Walau begitu. Terima kasih untuk para pemirsa. Setia yang telah selalu menonton podcast Tak Berarti ini ya. Sampai ketemu lagi di podcast bocah selanjutnya. Podcast bocah, podcast boris ecah. Ha, 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 ha.